Halo semuanya, selamat datang kembali di Nagumi ID. Pada video kali ini, kita akan membahas dengan mendalam tentang ciri-ciri orang bodoh berdasarkan kebiasaannya sehari-hari. Hampir setiap orang ingin dirinya terlihat sebagai orang yang pintar. Kecerdasan seseorang pun sebenarnya dapat diketahui dari berbagai hal. Salah satunya kebiasaan sehari-hari seseorang mulai dari gaya berkomunikasi dan merubungan dengan orang lain. Misalnya dari cara bicara, perilaku, dan juga menanggapi suatu masalah. Lantas, apasajakah tanda-tandanya? Berikut beberapa tanda kebiasaan sehari-hari yang menjadi tanda orang bodoh. Satu, kritis yang suka menghakimi. Melansir dari Haraway, biasanya orang yang pintar tidak menghakimi orang lain. Hal sebaliknya, justru orang bodoh yang selalu mengkritik. Mereka juga senang berpura-pura atau merasa lebih pintar dari orang lain. Dua, kosa kata yang buruk. Tanda lain yang membuat seseorang terlihat kurang cerdas, yakni dari cara orang tersebut memilih kosa kata. Namun, jika mereka benar-benar memiliki kosa kata yang tidak memadai hingga membuat orang lain sulit memahami, artinya tanda yang jelas ini adalah tanda dari kecerdasan yang rendah. Tiga, bukan pendengar yang baik. Biasanya, orang dengan tingkat kecerdasan yang rendah disebut memiliki ketidakmampuan untuk mendengarkan orang lain secara mendalam. Pikiran mereka tampak seperti kelebihan beban sehingga sulit memahami informasi yang kompleks. Empat, bicara seenaknya. Mereka yang kurang cerdas, jarang berpikir sebelum bicara. Mereka selalu mengatakan hal yang pertama kali terlintas dalam pikiran tanpa memikirkannya sama sekali. Mereka menyakiti orang di sekitar tanpa menyadarinya. Lima, mudah dipengaruhi oleh orang lain. Faktanya adalah, orang dengan IQ yang rendah tidak memiliki keyakinan yang kuat dalam satu hal. Itu sebabnya mereka sangat mudah dipengaruhi. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengenali manipulasi. Mereka sangat mudah dibohongi. Enam, selalu merasa benar. Orang yang kurang cerdas atau bodoh memiliki emosional yang rendah dan selalu merasa dirinya benar. Mereka umumnya enggan mendengarkan pendapat orang lain. Mereka akan tetap merasa benar meskipun kamu memberikan bukti bahwa mereka salah. Tujuh, suka menyalahkan orang lain. Ketika terjadi masalah, reaksi pertama mereka adalah menemukan seseorang atau sesuatu yang lain untuk disalahkan. Atau biasanya juga mereka beralasan bahwa mereka tak punya pilihan lain. Mereka akan menganggap orang lain tak memahami mereka. Itulah tadi beberapa tanda atau kebiasaan sehari-hari yang menandakan kalau seseorang kurang cerdas atau bodoh.